Intro Salam sekapsa, bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetisi Hi everyone, how are you today? Oke, I wish you all good Well, welcome to English Learning Today's lesson, we are going to talk about comparison degree What is that? Oke, if you want to translate it, compare Or comparison degree, which mean membandingkan What is that? If you want to know more, let's check it out, this explanation Now, our matri is about degree of comparison, ya What is that? Nah, I'm gonna show you the definition of degree of comparison But before that, I want you to see Oh, sorry I want you to watch this video Okay, and please watch it Wait You are so pretty Oh, thank you But you are actually prettier than me No, what are you saying? You are prettier than me No, you are prettier Ini mau sampai kapan sih? Balas-balasan komen siapa yang lebih cantik? Eits, tapi teman-teman udah tau belum Meskipun bikin kesel Tetap ada ilmu yang bisa dipetik loh Dari komen-komen itu Hah? Serius? Masa sih? Tentu dong Coba teman-teman perhatikan lagi deh Komen-komen itu Bisa dilihat Kalau mereka saling membandingkan Siapa yang lebih cantik Nah, di dalam bahasa Inggris Sesuatu yang menunjukkan perbandingan Disebut sebagai Comparison degree Atau Decrease of comparison Okay You have heard a bit about Our methodology Is Decrease of comparison Yeah In this explanation I'm gonna use Indonesia That's why you will be easy For understanding Nah, comparison Atau bentuk perbandingan Itu apa sih? Dia adalah kata sifat Yang digunakan untuk menyatakan Tingkat perbandingan Intinya kamu membandingkan Sesuatu hal Nah, in decrease comparison Divide to be three Dibagi menjadi tiga Yaitu ada Positive degree Comparative degree Dan superlative degree Nah, positive degree itu apa? Comparative degree itu apa? Kemudian superlative degree itu apa? Akan ada penjelasannya Nah, sebelumnya saya kasih contoh ya Kalau positive degree itu seperti ini Widia sama besarnya dengan ajeng Nah, berarti Widia is a big as ajeng Atau kalau comparative degree Membandingkan ya Jadi, Rina lebih besar daripada Widia Berarti Rina is bigger than Widia Kalau misalkan superlative degree Berarti Mira is the biggest Mira itu paling besar Jadi, seperti itu Itu adalah contohnya tentang comparison degree Nah, pembahasannya Oke, number one yaitu Positive degree Apa itu? Tingkatan biasa Jadi, positive degree itu yang gampang banget Nah, biasanya Dia itu selalu ada Es Kemudian adjective Dan juga es Apa adjective? Adjective itu adalah kata sifat ya Kata sifat yang menunjukkan sifat Misalkan seperti apa? Jelek Cantik Tinggi Gemuk Ganteng Terus apalagi Ya, gitu-gitulah ya Kemudian ada to be To be apa? To be itu anggotanya seperti Is, am, are, was, were Kemudian ada being Ada apa lagi? Ada being ya Seperti itu Kemudian Kalau misalkan pakai I Gimana, Bu? Kalau pakai I berarti To be-nya nanti pakainya M Kalau misalkan pakainya She, he, it gimana, Bu? Pakainya berarti is Kalau misalkan ada you, with, they gimana, Bu? Pakainya adalah are Itu nanti tergantung dengan Tensisnya Atau tingkat waktunya kapan sekarang Atau besok Atau kapan gitu ya Nah, jadi positive degree itu adalah tingkatan biasa Nanti polanya Kamu pakainya Ada apa namanya To be dulu Baru ada us Ada adjective Kemudian ada us Nah, contohnya misalkan disini Ada dia sama tinggi dengan pamannya Nah, disini dia sama tinggi dengan pamannya Berarti Dia laki-laki Berarti kita pakainya he Kalau he berarti tadi pakainya apa? Is Berarti gak boleh kamu bilangnya He is tall His uncle Nah, itu gak boleh Itu salah ya Yang benar He is as tall as his uncle He is as tall as his uncle Jadi, dia itu setinggi Atau dia sama-sama tinggi dengan pamannya Another next example Itu ada Najla Najila Najla Najlia Ya, maaf Maaf, maksud saya itu Najlia sama pandainya dengan Rania Jadi, gimana? Pandainya bahasa Inggrisnya apa? Smart Berarti Najlia is as smart as Rania Misalkan saya mau bilang saya kayak gini Kamu sama cantiknya dengan saya Berarti bahasa Inggrisnya You are as beautiful as me Jadi, seperti itu Gitu ya Next I have comparison degree Compare Seperti yang saya tadi bilang Berarti tingkatan yang lebih Berarti dia lebih Nah, digunakan untuk menyatakan bahwa Keadaan suatu benda atau orang lebih dari lainnya Misalkan kamu lebih ganteng Kamu lebih cantik Kamu lebih pintar Kamu lebih males daripada saya Jadi, seperti itu Tetap polanya Nanti kita pakainya adalah To be Is and are was were Been being Atau be sendiri Kemudian, comparative Ditambahkan dengan then Nah, then ini artinya apa? Then itu artinya adalah Daripada Nah, keterangannya ya Ada catatan Untuk comparative-nya Di adjective-nya itu nanti Harus ditambahkan dengan er ya Yang pendek Umumnya terdiri dari Satu atau dua suku kata Misalkan kayak contoh Smart Itu kan dia satu kata ya Jadi, kalau ada kata Satu saya label Atau satu kata Apa ya saya label itu Kamu ngerti ya maksud saya Saya label itu berarti Di sini smart Kan satu ucapan Berarti di situ pakainya Smarter Nah, jadi Smarter Misalkan contoh lagi Lazy Berarti pakainya Lazier Nah, jadi seperti itu Kemudian, untuk kata sifat Yang lebih panjang Lebih daripada dua suku kata Itu nanti akan ditambahkan dengan kata more Jadi, kalau misalkan Dia lebih daripada satu suku kata Berarti kita pakainya more Contoh ya Misalkan kayak Beautiful Beautiful kan itu ada berapa? Beautiful Kan ada tiga Ada lebih daripada dua suku kata Berarti di situ Nggak boleh pakai beautifuler Itu nggak ada Pakainya adalah more beautiful Handsome Nah, handsome di situ ada dua jenis ya Bisa pakai more handsome Atau pakai juga Handsomer Itu juga boleh Dan jangan lupa ditambahkan dengan Then Karena harus ada then-nya Kalau nggak ada Kurang ya Nah, for example Rumah saya lebih luas daripada rumah Donnie Berarti Adjektifnya yang mana? Luas bahasa Inggrisnya adalah Large Berarti di sini Kita pakainya Large itu dia satu suku kata Which mean You can say My house is larger Than Donnie's house Miss, kenapa kok ada S-nya? Karena menyatakan suatu kepemilikan Mereka ya Nah, ini loh S-nya ya Jadi My house is larger Than Donnie's house Kalau misalkan ditambahkan more Boleh nggak, Bu? Nggak bisa Karena dia hanya satu suku kata Kalau pakai more Contohnya seperti ini Majalah lebih menarik Daripada Koran Nah, menarik itu apa? Menarik itu adalah Interesting Oke Jadi Interesting Itu kan more than Two syllables Jadi lebih daripada Dua syllables Berarti Di situ ditambahkan Dengan kata More Magazine Is more interesting Than newspaper Like that Gitu yes? Oke Lanjut Ya Keterangan Kata sifat Berakhiran huruf E Diubah menjadi komparatif Dengan menambahkan R Ya Menambahkan R Contohnya seperti kata brave Brave itu artinya adalah berani Dia kan berakhiran dengan kata E Sorry Dengan huruf E Jadi seperti braver Jadi lebih berani Braver Oke gitu Large Dia terakhiran dengan huruf E Bermakna luas Jadinya Larger Wide Artinya lebar Kalau misalkan ditambahkan dengan R Berartinya Wider Bukan water ya Karena kamu bilangnya water Kemudian save Jadinya saver Fine Jadinya fine Eh sorry Finer Eh sorry Finer Jadi seperti itu Oke Next Keterangan berikutnya adalah Kata sifat yang terdiri dari Satu suku kata Dan berakhiran dengan huruf mati Dapat diubah menjadi komparatif Dengan menambahkan dengan E R Berakhiran dengan E R ya Jadi yang berakhiran dengan huruf mati Atau huruf Apa itu namanya Konsonan ya Konsonan Jadi kayak Hard Jadi harder High Jadinya higher Low Jadinya lower Slow Jadinya slower Kemudian young Jadinya younger Jadi ditambahkan dengan E R ya Oke Ini semuanya masih satu salabel ya And then Kata sifat yang berakhiran dengan huruf Konsonan otomatis Setelah satu huruf hidup Yang berbunyi Dapat diubah menjadi komparatif Dengan menggandakan huruf matinya tersebut Dan kemudian menambahkan ER Ngerti gak maksud saya Jadi gini ya Pak jelaskan Jadi kalau misalkan Kamu menemukan one adjective Yang diakhiri dengan huruf mati Atau konsonan Nah sebelum huruf konsonannya itu Ada huruf hidupnya Atau vokal Huruf vokal itu apa sih Kayak A, I, U, E, O Itu ya Itu berarti dia Cukup ditambahkan dengan ER juga Jadi kayak big Jadinya bigger Fat Jadinya fatter Hot Jadinya harder Kemudian thin Jadinya thinner Bukannya thinner Yang untuk mengecat Beda ya Itu lebih kurus Artinya yes Next Kemudian adalah Kata sifat yang berakhiran Dengan huruf Y Setelah hurufnya Setelah huruf mati Dapat diubah menjadi Comparative Dengan menggantikan huruf Y Dengan huruf I Kemudian ditambahkan dengan ER Pasti bingung ya Jadi tak jelaskan lagi Jadi kalau misalkan kalian Find An adjective Jadi kalau ada adjective Adjective itu kata sifatnya Berakhiran dengan huruf Y Kayak ini Kayak crazy ini Nah sebelum huruf Y Itu adalah huruf Konsonan juga Atau huruf mati Nah berarti Y nya itu Dirubah menjadi I E Atau dirubah jadi I Jadi Y nya hilang Jadinya adalah Crazier Ini I nya Kok dari mana? Dari Y Oke Jadi crazy Jadi crazier Easy Jadi easier Happy Happier Lazy Lazier Tidy Tidier Jadi seperti itu Artinya bisa dibaca sendiri Next Kata sifat yang berakhiran Huruf R Kemudian ER LE OW Dapat dirubah Menjadi comparative Comparative dengan menambahkan ER Ya Clever menjadi clever Near Near Poor Poor Narrow Narrower Shallow Shallower Dan sebagainya Kemudian kata yang terdiri dari tiga suku kata Atau tiga Apa jenengnya? Hitungan gitu Salables Atau lebih dapat diubah menjadi comparative Dengan menambahkan more Seperti yang saya bilang tadi ya Jadi gak usah dijelasin lagi Atau kayak gini Beautiful Jadi beautifuller Delezius More Eh sorry Salah ya Beautiful Jadi more beautiful Delezius Jadi more delezius Difficult More difficult Important More important Useful More useful Ya seperti itu Next Nah disini ada beberapa kata sifat yang menjadi Yang sorry Yang diubah menjadi comparative dengan pola tidak beraturan Jadi kalau yang tadi itu yang pola beraturan Atau disebut sebagai regular Kalau yang ini disebut sebagai irregular Nah kayak good Good itu kan bagus ya Kalau dikompreatifkan dia bukan gooder gitu Bukan dia gooder gitu Bukan juga Tapi pakainya adalah better Bad Jadinya worse Little Pakainya less Much Pakainya more Far Further Atau further Jadi seperti itu Ya Jadi kalau misalkan Eh kamu itu lebih bagus loh Daripada aku Oh you are better than me Tidak menggunakan You are better than me Itu gak ada ya Gooder itu gak ada Oke Atau misalnya Eh kamu tuh kok jelek sekali Kamu tuh kok lebih buruk kali daripada aku Misalkan kayak gitu Kalau pakainya Oh you are better than me No That's worse ya pakainya Yes Pakainya Oh you are worse Kamu adalah Teman yang terburuk Jadi pakainya You are my worst friend Nah jadi seperti itu Yes Paham lah ya Oke Lanjut Superlative degree Apa itu superlative Superlative Nah jadi tingkatan yang paling Jadi paling Misalnya paling cantik Paling pinter Jadi kayak gitu Nah biasanya Dia itu selalu ada to be Ingat ya to be tadi apa Ada is, am, are, was, were, be, dan being Jangan lupa be Kemudian ada superlative Nah kalau pakai superlative itu Jangan lupa pakai the nya Yes Jadi ada the baru superlative Kalau gak ada the gimana pu Ya salah Ya aku tuh harus ada the nya Oke Ini hampir sama ya Penjelasannya seperti di comparative degree tadi Ini bedanya apa Kalau misalkan di comparative degree Atau yang comparative tadi Pakainya kan er Kalau di superlative kita pakainya adalah est Kemudian jangan lupa ada the nya Contoh ya disini kayak brave Braveest Large Largest Jadi paling Paling tinggi berarti The highest Kayak gitu Oke Nah disini ada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata Dan berakhirnya dengan huruf mati Atau huruf kansenan Dapat diubah menjadi superlative dengan menambahkan est Kayak tadi hard Hardest High Highest Lowest Slowest Dan sebagainya Kemudian kata sifat yang berakhirnya dengan huruf konsenan Dan sebelum konsenan itu ada huruf Apa Vokal ya Jadi A-I-W-O Kayak tadi big Jadinya biggest Bukan Jadi jangan lupa kayak the ya The biggest You are the biggest one Kamu adalah orang yang paling besar Nah jadi seperti itu You are the fastest Kamu paling gemuk Nah jadi kayak gitu Kayak saya gitu ya Oke Next kata sifat yang berakhiran dengan huruf Y Sepertinya tadi ya Jadi kalau ada huruf Y dan sebelumnya ada huruf hidup Eh sorry Huruf konsenan Berarti disitu Y nya dirubah menjadi I Yes Kayak gila Crazy Jadinya The craziest I am the craziest teacher in SMK PGRI 1 Kediri Jadi artinya apa Aku adalah guru paling gila di SMK PGRI 1 Kediri Eh tapi ini di gilanya tolong jangan negative thinking ya Gilanya itu maksudnya Crazy itu bukan gila yang kayak di pinggir jalan Yang never taking a path Itu tidak ya Craziest disitu ya gila-gilaan gitu Tapi kalau yang in the side of work Itu mereka pakenya insane If you want to know Just for your information Next Kata sifat yang berakhiran huruf R E R L E O W Itu seperti yang tadi ya Dapat diubah menjadi superlatif Dengan menambahkan E S T saja Kayak clever Pandai Jadinya cleverest Kemudian near Jadinya nearest Kemudian poor Jadinya adalah poorest Gitu ya Itu Kamu baca sendiri Kalian kan smart You are smartest students And then Kata sifat yang terdiri dari tiga suku kata Jadi kayak tadi Beautiful Nah disini Kalau di comparative degree-nya tadi Di compression Kamu pakenya kan more gitu Kalau di superlatif Disini berarti pakenya adalah yang Most Oke So Paling cantik Jadinya bilangnya most beautiful Most delicious Most difficult Most important Most useful And others Kemudian kalau yang ini tadi semuanya adalah kata sifat yang beraturan Berarti di superlatif juga ada kata sifat yang tidak beraturan Atau disebut sebagai irregular adjective Kayak good Jadinya adalah best Oh ini salah ketik ya Bukan B-E-E-S-T Tapi B-E-S-T Jadi best Bad Jadi worst Little Least Much Most Far Fortis Furthers Jadi seperti itu Oke It's a piece of cake I guess Nah Ada pertanyaan atau tidak If you have a question Please comment below Oke Or you can What is it Send A message To your English teacher Here We go to the talks Atau tugasnya It's very easy Or a piece of cake Kalian bisa mengerjakannya sambil tiduran Nah The talk is Make a compatible sentence From these words Using comparative degree Jadi silahkan membuat Apa namanya Kalimat Dengan kata-kata yang ada di bawah ini So Pake yang mana bu Pake yang positive degree Atau superlatif Atau yang Apa satunya lagi Komparatif Semuanya pake itu Gak apa-apa Ya oke Jadi kayak smart Jadinya apa Beautiful Jadinya apa Silahkan membuat kalimat Seindah mungkin Oke Ada question? No Thank you See you To the next video To all of your social media If you have it Oke See you To the next video And sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola sekediri Raya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax